Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah terus meluas. Sabtu dini hari, 100 hektare lahan gambut di desa Tanjung Taruna, Kejamatan Jabiran, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah habis terbakar. 200 petugas gabungan dari BPBD, TNI Pori, Masyarakat Peduli Api, dan Dinas Kehutanan turut serta dalam upaya pemadaman api. Namun karena luas lahan yang terbakar serta akses jalan menuju lokasi yang sulit, serta minimnya penerangan membuat upaya pemadaman terkendala. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran lahan gambut ini, namun diduga kuat ada unsur kesengajaan. Kapolres Pulang Pisau yang turun ke lokasi berjanji akan segera mengungkap penyebab kebakaran dalam waktu dekat dan akan menangkap laku pembakaran jika memang ada unsur kesengajaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.